Aneka salat tradisional di Indonesia tak bisa dilepaskan dari kacang tanah. Kacang tanah tak hanya menjadi ciri khas namun juga berhasiat. Pencampuran antara saus kacang tanah dengan sayuran, itu ternyata merupakan salah satu sumber gisi yang sangat ekselen nilainya di tingkat dunia. Di Indonesia, bumbu dari kacang tanah juga menyatu dalam salat buah. Rujak misalnya. Ramuan buah ini tak bisa dilepaskan dari saus kacang.